Intro Halo sahabat Mikaela ID Intro Buat kalian yang sedang mencari seri-seri HP keluaran delmi terbaru yang memiliki fitur dan spesifikasi andal dengan harga terjangkau Kali ini Mikaela ID akan merekomendasikan 5 HP realme C series harga di bawah 2 juta terbaru 2021 Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video kita ingin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID Intro Realme C20 Intro Menjadi pilihan yang pertama di harga 1,2 jutaan dengan RAM 2GB dan internal 32GB Realme C20 hadir dengan membawa tagar rajanya smartphone sejutaan yang mampu menghadirkan fitur dan spesifikasi andal Ditambah untuk baterainya Realme C20 mampu menyuguhkan baterai sebesar 5000 mAh dengan mode hemat daya Kemudian layarnya pun juga terbilang lega dengan bentang seluas 6,5 inci Apalagi untuk kamu penggemar mobile gaming Realme C20 dibekali prosesor gaming Helio G35 Sedangkan melirikan sektor fotografinya Realme C20 membawa 8MP AI kamera dan 5MP AI selfie kamera mampu diandalkan untuk menciptakan kenangan berharga dan mengabadikan berbagai foto selfie-mu dengan hasil terbaik di kelasnya Realme C21 Menjadi pilihan kedua di harga 1,5 jutaan untuk RAM 3GB dan internal 32GB dan 1,9 jutaan untuk RAM 4GB dan internal 64GB Realme C21 dihadirkan membawa 3 kamera dengan kualitas terbaik di kelasnya Untuk bagian belakang terdapat 13MP AI triple camera dan 5MP AI selfie camera Gak hanya itu saja Realme C21 juga memiliki performa powerful berkat dukungan chipset Mediatek Helio G35 Kemudian melirik ke sektor layarnya Realme C21 dihadirkan dengan membuat konsep mini drop fullscreen dengan memiliki bentang layar seluas 6,5 inci Apalagi di harganya, Realme C21 juga mampu menawarkan baterai jumbo dengan berkapasitas sebesar 5000 mAh mampu memberikan daya tahan yang baik Realme C21 dihadirkan dengan memiliki bentang layar seluas 6,5 inci Ini pilihan ketiga Realme di harga 1,4 jutaan dengan RAM 3GB dan internal 32GB Apalagi di harganya, selain membawa konfigurasi 3 kamera di bagian belakang dengan resolusi sebesar 13MP AI triple camera dan 5MP AI selfie camera Realme C21 juga memiliki baterai dengan daya tahan yang luar biasa awet berkapasitas sebesar 6000 mAh dan bahkan bisa difungsikan menjadi powerbank Selain itu, Realme C21 juga memiliki desain bodi trendy dan kokoh yang diimbangi bentang layar luas berkurang 6,5 inci dengan berkonsep mini drop fullscreen Sedangkan untuk kinerja dapur pacunya, Realme C12 dibekali chipset Helio G35 dengan octa-core sudah bisa diandalkan untuk multitasking dengan mudah Realme C15 Menjadi pilihan keempat di harga 1,7 jutaan untuk RAM 3GB dan 1,8 jutaan untuk RAM 4GB dengan masing-masing dipikali penyimpanan internal sebesar 64GB Realme C15 memiliki baterai super besar berkapasitas 6000 mAh lengkap dengan teknologi fast charging 18W Selain itu, untuk performanya, dibenamkan chipset bertenaga Mediatek Helio G35 Kemudian, selain dibekali baterai besar dan performa bertenaga Realme C15 juga membawa lensa ultrawide dengan konfigurasi quad camera yang lensa utamanya sebesar 13MP dan 8MP AI selfie camera Tak hanya itu saja, Realme C15 juga memiliki layar luas dengan bentang layar berukuran 6,5 inci mini drop fullscreen Realme C11 Realme C11 Ini nih salah satu pilihan terbaik murah Realme terakhir di harga 1,3 jutaan untuk RAM 2GB dan 1,6 jutaan untuk RAM 3GB dengan penyimpanan internalnya sebesar 32GB Realme C11 juga sudah dihadirkan dengan 5000 mAh masif baterai Kemudian, untuk layarnya, selain mengusung konsep mini drop fullscreen Realme C11 juga memiliki bentang layar yang lega seluas 6,5 inci Di lain sisi, melirik ke bagian dapur pacunya Realme C11 mampu menawarkan kinerja prosesor gaming yang kencang berkat dukungan chipset Mediatek Helio G35 Sedangkan untuk kameranya, Realme C11 hadir dengan AI dual camera sebesar 13MP, plus 2MP, dan 5MP AI selfie camera Realme C11 Nah, itulah rekomendasi terbaik 5 HP Realme C-series harga di bawah 2 jutaan terbaru 2021 yang salah satunya bisa kamu pilih untuk di pinang Apalagi di harganya, seri-seri HP Realme terbaru ini mampu memberikan kinerja performa yang andal untuk kebutuhan multitasking maupun gaming Oke, sekian dulu ya video kita kali ini Kemudian, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like dan sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton!